Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami boleh membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada Allah Tuhan. Terima kasih Kau begitu baik dalam hidup kami Bapak. Dan sebentar lagi Bapak kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak bukalah hati pikiran kami semuanya dimanapun kami berada Tuhan. Pakailah kami dan ajarilah kami tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Bapak dapat bertumbuh berakad dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menggunakannya Tuhan menjadi remah dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakailah ya Tuhan. Pakailah lidahnya. Biarlah setiap firman yang geluh dari mulutnya itulah berasal dari ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi hikmat menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya kepada Tuhan katakan. Aamiin Hai Rikaji. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja. Gimana sekolahnya? Gimana seminggu ini? Pada senang kan? Hari ini kakak pengen ngajakin kalian untuk bereksperimen. Sambil menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Penasaran gak mau bereksperimen apa? Yuk ikutin aja. Oh iya. Tapi sebelumnya kakak pengen kalian menjawab pertanyaan kakak. Jadi kakak punya empat barang. Apa aja barangnya? Kakak punya timbangan berat badan, terus ada penggaris, terus ada meteran, sama termometer. Nah coba kalian tebak apa persamaan dari keempat benda yang kakak tunjukin tadi. Adik-adik bingung ya apa persamaannya, apa hubungannya, barang-barang yang tadi kakak tunjukin sama kasih Tuhan. Yuk kita baca dulu di Ephesus 3 ayat 18. Bunyinya, Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wah dari ayat ini kita tahu bahwa kasih Kristus itu gak bisa diukur sama alat-alat tadi tuh yang kakak tunjukin. Karena kasih Kristus itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih panjang dari apapun yang ada di dunia ini. Hmm gede banget ya. Nah coba adik-adik, bisa bayangin gak? Berarti itu gede banget loh. Terus ini adik-adik teman sarang. Terus kita bisa tahu kasih Kristus sebesar apa dong kakak. Nah kita bisa tahu kasih Kristus dari pengorbanannya di kayu saling. Tuhan rela loh, menderita, kesakitan untuk mengampuni, menghapuskan semua dosa adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Tuhan rela disiksa buat menebus dosa-dosa kita. Terus menurut adik-adik, ada gak sih yang namanya dosa kecil sama dosa besar? Ayo, siapa yang selama ini mau berbuat dosa terus mikirnya gak apa-apa deh, cuma dosa kecil. Kalau misalnya ngambil permen, itu dosa kecil. Terus kalau mencuri baru dosa besar. Nah salah ya adik-adik, gak ada yang namanya dosa kecil maupun dosa besar. Semua dosa itu sama, yaitu dosa. Tapi kabar baiknya, Tuhan mau loh mengampuni dosa adik-adik semua. Asal adik-adik mengaku di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik berbuat dosa. Kayak gini nih contohnya. Oke adik-adik, disini kakak udah nyediain satu vas bening. Terus ini ada stereofoam. Sama disini ada seton. Nah, asetal ini menggambarkan kasih Tuhan. Sedangkan vas bunga ini menggambarkan kita sebagai manusia. Lalu ini, stereofoamnya sebagai dosa. Nih, jadi kita lihat ya. Kan manusia melakukan dosa nih. Nih, itu dosa-dosanya. Tuh, dosa-dosa kita hilang. Terus gimana kalau kita berbuat dosa nih? Coba kita cek. Gimana kalau kita berbuat dosa nih? Nih, ini hilangkan sama kasih Tuhan. Hingga dosa-dosa kita semua dihapuskan. Hebat ya? Gak banget gak Tuhan? Eh, tapi bukan berarti adik-adik boleh melakukan dosa terus-terusan ya. Tuh, nanti kan aku juga minta ampun kak. Gak gitu adik-adik. Karena apa yang kita lakukan akan mengakibatkan sesuatu. Semua yang kita lakukan pasti mengakibatkan sesuatu. Jadi, kalau kalian melakukan dosa, lalu berdoa minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tapi, ada akibat dari dosa yang kalian lakukan. Kayak gini nih contohnya. Coba kalau kita pilih kerjaan PR. Oh, bangunnya jadi gak buru-buru. Jadi, sempat ada waktu komunikasi sama Tuhan. Terus, kalau misalnya milih main game, gimana ya? Eh, 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 kok langsung lari aja? Gak doa dulu. Nah, lihat tuh. Salah satu contohnya itu tuh. Coba kalau videonya dilanjutin. Bisa aja dia telat berangkat ke sekolah. Abis itu jadi dimarahin buruk. Karena gak ngendain PR. Terus, bisa juga jadi ngerugian teman-temannya. Karena PR-nya dicontekin. Jadi, berbuat dosa lagi deh. Gak baik ya adik-adik. Dari firman Tuhan hari ini, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan sangat amat mencintai adik-adik. Makanya Tuhan sampai rela loh, disiksa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Tuhan tuh rela supaya adik-adik hidup bebas dari dosa. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi adik-adik segitu besarnya, adik-adik mau gak mengasihi orang lain dengan cara mengampuni. Walaupun orang-orang sudah berbuat jahat sama adik-adik, mungkin sering diisengin, atau pernah dimusuhin, tapi kalian harus bisa mengampuni. Karena Tuhan udah lebih dulu mengampuni, kita juga harus menjadi contoh buat sekitar kita untuk mengasihi dan mengampuni. Di hari kasih sayang ini, kakak pengen kalian juga memaafkan orang tua kalian, kakak-kakak kalian, kalau mungkin pernah menyakiti kalian. Yuk, sekarang kita berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh besar buat kami. Engkau rela disalib Tuhan untuk menebus dosa kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, Tuhan, supaya kami mau untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang di setara kami, walaupun kami dijahatin Tuhan. Tuhan, tolong supaya melalui hidup kami, kami bisa memancarkan kasih Kristus Tuhan untuk sekitar kami, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke deh, sampai jumpa di kali minggu depan. Dadah, God bless you. Takfat, sayosu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.